Halo Sobat Anime! Di video hal ini, Petuang Nime akan membahas Spoiler dan Machi Season 4 Part 9 yang berisi Belle mendekat Ryu dan Juggernaut berhasil memojokkan Belle. Sebelum nonton videonya, klik subscribe, like, dan lonceng agar kalian dapat update terbaru dari anime kesukaan kalian. Sebagai refresh part sebelumnya, setelah Belle menghancurkan lantai kolosium, Belle dan Ryu lalu terjatuh menuju lantai di bawah kolosium tersebut. Ryu yang terjatuh kemudian tingsan dan melihat kejadian 5 tahun yang lalu ketika Jura dan Rudra Familia berusaha membunuh anggota Astrea Familia di dalam Dunjeon. Persis seperti kejadian saat ini, tak lama setelah ledakan terjadi di dalam Dunjeon, Dunjeon dengan segera mensummon Juggernaut. Juggernaut yang muncul kemudian membantai seluruh petualang Rudra Familia dan anggota Astrea Familia yang dia lihat. Di saat Ryu dan beberapa rekan-rekan Astrea Familia melawan Juggernaut, teman-teman Ryu dibantai satu persatu di hadapannya. Berkat kerja sama beberapa rekan Ryu, mereka berhasil membuat Juggernaut terluka setelah menerima serangan Mithril dengan sihir api serta ditambahkan sihir Luminous Wind milik Ryu. Juggernaut yang terluka lalu memutuskan mundur ke dalam lantai Dunjeon. Setelah berhasil kembali ke permukaan, Ryu yang selamat dari serangan Juggernaut lalu menyembuhkan dirinya dan tidak kembali ke markas Astrea Familia. Berhasil memulihkan luka-lukanya, Ryu lalu memutuskan kembali ke dalam Dunjeon untuk balas dendam kepada Juggernaut. Akan tetapi, setelah Ryu kembali di tempat terjadinya pertarungan, yang terlihat di sana hanyalah sisa-sisa pertarungan dan senjata yang digunakan oleh rekan-rekannya. Memutuskan mengumpulkan senjata itu, Ryu kemudian membuat pemakaman di lantai 18 dan menancapkan senjata teman-temannya di sana. Di depan makam yang dia buat, Ryu memutuskan untuk membalas dendam kepada Rudra Familia dan seluruh anggota Efilus. Kembali ke markas Astrea Familia, Ryu lalu memohon kepada Dewi Astrea untuk mengeluarkannya dari anggota Familia. Dewi Astrea setuju akan permintaan Ryu, dan saat melihat Ryu pergi, Dewi Astrea berkata dia sedih melihat Ryu membuang jiwa keadilannya. Memulai rencana balas dendamnya, Ryu menyerang seluruh Familia yang tergabung dalam organisasi Efilus. Tanpa ampun, Ryu membantai seluruh anggota yang tergabung dalam Rudra Familia dan menghancurkan markas Familia itu menggunakan serangan sihir yang dimilikinya. Di saat Ryu berdiri di depan markas Rudra Familia yang telah dihancurkan, Dewa Rudra kemudian muncul di hadapannya. Dewa Rudra berkata, sekeras apapun Ryu berusaha, dia tidak akan bisa membunuh Dewa. Dewa Rudra kemudian tertawa jahat dan berkata dia sangat ingin Ryu bergabung dengan familianya. Akan tetapi, Ryu mengabaikan permintaan Dewa Rudra. Tak lama setelah Ryu membantai petualang yang tergabung dalam organisasi Efilus, Dewa Rudra dan empat dewa lainnya ditangkap oleh Guilt dan dipaksa kembali ke surga. Tindakan balas dendam Ryu kemudian mengakhiri zaman kejahatan di kota Ora Rio. Yang kemudian setelah Ryu kehilangan tempat dan tujuan, Ryu ditemukan oleh sihir dan akhirnya bekerja di tempat Kafe Mia berada. Setelah sadar dari pingsan setelah jatuh dari lubang kolosium, Ryu yang tertimpa puing-puing Dunjeon dengan segera digali keluar oleh Bell. Bell kemudian menggendong Ryu menjauh dari lubang tempat mereka terjatuh. Menganalisa kondisi sekitar, Ryu meyakini mereka masih berada di lantai 37. Dikarenakan lantai 37 adalah lantai yang berlapis-lapis layaknya lantai 25 dan lantai 27. Melihat Bell dalam kondisi terluka parah akibat melindungi Ryu ketika terjatuh dari lantai kolosium. Ryu kemudian bertanya-tanya mengapa Bell menyelamatkannya. Bell lalu berkata bahwa Ryu juga akan melakukan hal yang sama bila dihadapkan dengan situasi yang mereka hadapi. Ryu meminta Bell untuk berhenti menolongnya, akan tetapi Bell menolak permintaan itu. Ryu tetap bersih keras, dia tidak ingin Bell menolongnya. Ryu kemudian mengungkapkan di masa lalu dia telah membiarkan teman-temannya meninggal. Ryu juga membenarkan perkataan Jura tentangnya. Di akhir kalimat, Ryu berpesan dia tidak layak untuk diselamatkan. Mendengar pengakuan Ryu, Bell tetap menolak permintaan Ryu. Bell berkata baginya Ryu adalah sosok pahlawan yang menjunjung Kadila. Mencoba menyangka perkataan Bell, akan tetapi Bell justru meyakinkan Ryu bahwa Bell tidak akan membiarkan siapapun mengatakan tindakan Ryu adalah salah. Bahkan jika itu adalah Ryu sendiri. Mendengar perkataan Bell, Ryu teringat tiga orang yang telah menyelamatkannya. Yang pertama, Alise, rekan yang menyemang hatinya. Kedua, Seer, teman yang telah menolongnya. Dan yang terakhir, Bell yang mengembalikan keadilannya. Setelah berbincang sesaat, Bell dan Ryu kemudian memutuskan untuk kembali ke permukaan bersama-sama. Tiba-tiba, seekor monster barbarian muncul dan segera menyerang mereka. Bell kemudian melempar Ryu agar terhindar dari serangan monster itu. Namun, Bell justru tidak dapat mengelak dari serangan monster barbarian. Pukulan monster itu membuat Bell terhempas di udara sebelum akhirnya berhenti bergerak di tanah. Monster barbarian lalu berjalan menuju ke arah Bell. Melihat Bell dalam bahaya, Ryu terus-menerus memanggil nama Bell. Sebagai catatan, Ryu mengubah panggilan Bell dari Kranel Sang menjadi Bell Sang. Akan tetapi, Bell tidak merespon panggilan Ryu. Monster barbarian lalu mencoba membunuh Bell dengan cara mengangkat kepalanya. Lihat hal itu, Ryu memohon monster itu untuk berhenti. Untungnya, saat monster barbarian mencoba memakan Bell. Bell dengan cepat menusuk dada monster itu yang membuat monster barbarian terbunuh seketika. Bell kemudian meminta maaf kepada Ryu. Bell menjelaskan dia sengaja membiarkan monster barbarian mendekatinya. Agar Bell dapat menghabisi monster itu. Mendengar penjelasannya, Ryu meminta Bell untuk tidak mengulangi tindakan seperti itu. Bell kemudian melanjutkan menggendong Ryu dan meneruskan penjelajahan mereka. Di saat mereka mencapai aliran sungai, tiba-tiba Bell pingsan yang membuat mereka berdua terjatuh ke dalam sungai. Ryu dengan segera menarik Bell keluar sungai dan merapalkan sihir penyembuhan Noah Hill kepada Bell. Menyadari Bell terkena dehidrasi karena kekurangan air, Ryu lalu memberikan air dari mulutnya menuju mulut Bell. Beberapa saat kemudian, setelah Bell sadar, dia dan Ryu membisu dikarenakan mereka hanya menggunakan beberapa helai pakaian saja. Dikarenakan pakaian mereka basah setelah terjatuh ke dalam sungai. Merasa malu karena hanya menggunakan jubahnya sebagai penutup tubuhnya. Ryu bertanya-tanya di dalam hati mengapa dia menjadi malu-malu. Ryu mengingat, di saat Bell melihatnya mandi di lantai 18 dulu, Ryu tidak pernah merasakan hal seperti itu. Ryu kemudian bertanya lagi kepada Bell, mengapa dia menyelamatkannya. Bell dengan segera berkata, dia tidak ingin membiarkan orang yang dikenalnya meninggal. Melihat kesungguhan hati Bell, Ryu lalu menceritakan semua masa lalunya kepada Bell. Setelah selesai bercerita, Ryu menundukkan kepalanya karena takut mendengar respon Bell kepadanya. Bell kemudian mengatakan kepada Ryu, dia harus bertahan hidup. Karena itulah yang diperjuangkan rekan-rekan dari Astria Familia kepada Ryu. Bell menambahkan, rekan-rekan Ryu pasti akan marah bila Ryu tidak menghargai hidup yang telah mereka perjuangkan. Perkataan Bell membuat hati Ryu berdebar-debar. Dikarenakan suhu tubuh mereka semakin menurun, Ryu menyarankan agar mereka saling menghangatkan tubuh mereka. Ryu berpesan, jika Bell berpikiran kotor tentangnya, Ryu tidak akan memaafkannya. Mendengar perkataan Ryu, Bell kemudian tertawa. Ryu berbisik mungkin buruk bagi mereka untuk berpelukan karena mereka hampir telanjang sekarang. Bell dan Ryu lalu saling menghangatkan tubuh mereka dan menyelimutinya menggunakan jubah milik Ryu. Tak lama kemudian, Bell dan Ryu mulai berbicara tentang apa yang akan mereka lakukan ketika mereka kembali ke permukaan. Ryu berkata dia ingin kembali ke Cafe Mia, sedangkan Bell berkata dia ingin kembali kepada Dewi Hestia. Mendengar jawaban Bell, Ryu meminta Bell untuk menghargai familianya. Setelah berbincang beberapa saat, mereka berdua lalu tertidur dalam posisi saling menghangatkan. Setelah bangun dari tidurnya, Bell dan Ryu saling menjauh dan mulai menyalakan api menggunakan drop item barbarian yang dibakar menggunakan sihir Fireboat Bell. Bell dan Ryu lalu mengenakan kembali pakaian mereka dan memutuskan melanjutkan penjelajahannya. Berjalan mengikuti aliran arus sungai, mereka kemudian langkah maju menuju tempat tersembunyi di balik kristal Dungeon. Mereka akhirnya mencapai lorong besar dan Ryu menganalisa itu merupakan dinding lapis keempat di lantai 37. Segera setelah melewati lapisan dinding keempat, tiba-tiba Bell merasakan lantai Dungeon tempatnya berpijak bergementar. Merasakan virasat buruk, tiba-tiba Juggernaut melompat tepat di hadapan Bell. Untungnya, Bell dengan sigap meraih tangan Ryu dan berhasil menghindari serangan Juggernaut. Melihat bagian tubuh Juggernaut yang telah hancur pulih kembali, Bell curiga Juggernaut memiliki kemampuan regenerasi layaknya Black Goliath. Namun setelah mengamati tangan kanan serta ekor Juggernaut yang pulih dalam keadaan aneh, Bell menyadari Juggernaut pasti menyembuhkan dirinya dengan menelan batu sihir monster lain. Yang membuat tubuh Juggernaut pulih tidak sempurna. Melihat mangsa yang dikejar berada di depannya, Juggernaut lalu mengau menandakan dimulainya pertarungan. Ketika Bell bertarung melawan Juggernaut, dia menyadari setelah kehilangan kaki kanannya, itu membuat pergerakan Juggernaut menjadi sedikit lebih lambat. Akan tetapi setelah menyerap batu sihir monster, itu menjadikan Juggernaut sebagai monster yang lebih berbahaya. Melihat Bell bertarung menghadapi Juggernaut, Ryu mencoba mengatasi traumanya. Akan tetapi, tubuh Ryu dipenuhi ketakutan yang membuatnya tidak dapat bergerak. Memanfaatkan celah tersebut, Juggernaut lalu memukul Ryu menggunakan ayunan ekornya, dan menghempaskan tubuh Ryu dan Bell hingga ke tanah. Juggernaut lalu melanjutkan serangannya menuju Bell dan Ryu. Ketika salah satu pukulan Juggernaut berhasil melukai perut Bell, Bell dengan segera membakar luka di perutnya menggunakan sihir Firebolt, yang membuat Ryu dan Juggernaut terkejut. Dalam keadaan terluka, Bell lalu mulai menembakkan sihir Firebolt secara membabi buta. Dua tembakan Firebolt pertama mengenai tanah dan membuat asap mengelilingi Juggernaut. Dikarenakan pandangannya tertutup oleh asap, Juggernaut tidak mampu memantulkan serangan sihir Bell, dan membuatnya terkena sihir Firebolt Bell yang lainnya. Di saat Juggernaut mencari keberadaan mangsanya, Bell kemudian meraih tangan Ryu dan membawa mereka menjauh dari posisi Juggernaut berada. Melihat Bell dalam keadaan terluka parah, Ryu dengan cepat membawa Bell menuju lorong kecil tak jauh dari posisi mereka sekarang. Dikarenakan lorong itu terlalu kecil, Juggernaut tidak dapat mengejar Bell dan Ryu yang masuk ke dalam sana. Ryu kemudian memapah tubuh Bell, berjalan di dalam lorong sambil melawan monster yang mencoba menyerang mereka. Di sisi lain, Juggernaut yang tidak dapat masuk ke dalam lorong Dunjeon, mencoba meraih Bell dan Ryu menggunakan tangan kirinya. Tidak berhasil dengan tangan kirinya, Juggernaut membenturkan tubuhnya ke dinding lorong. Untungnya, serangan Juggernaut justru mendorong Bell dan Ryu menjauh dari jangkauan monster. Menyadari segala tindakannya tidak dapat mencapai Bell dan Ryu di dalam lorong, Juggernaut lalu mengamati mereka di sana. Lihat Bell dan Ryu tidak dapat bergerak, Juggernaut lalu menjauh dari tempat tersebut. Setelah memastikan Juggernaut telah pergi, Ryu mencoba berdiskusi dengan Bell. Mereka berdua tahu bahwa Juggernaut tidak akan berhenti sampai dia berhasil membunuh Bell dan Ryu. Bell dan Ryu berpura-pura tidak mengetahui keinginan Juggernaut. Ryu lalu meminta Bell untuk memeluknya. Setelah berpelukan, Ryu berkata kepada Bell, dia akan tidur sebentar untuk memulihkan dirinya. Bell berjanji untuk membangunkan Ryu bila ada bahaya di sekitar mereka. Setelah Ryu terlelap, Bell berencana untuk mengakhiri pertarungannya dengan Juggernaut di saat Ryu tertidur. Mengabaikan rasa sakit, Bell memaksa tubuhnya sendiri untuk berdiri. Di saat itu, Bell mengingat kisah pahlawan Guardian Belias. Bergerak secara perlahan sebelum meninggalkan Ryu. Bell dengan lembut menyentuh kepala Ryu dan dengan segera, Bell kini pergi ke arah Juggernaut berada. Nah sekian spoiler dan matchy season 4 part 9. Selanjutnya akan ada part 10 yang akan menjadi ending dan matchy season 4. Sebagai penutup, kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Kalau kata petual anime tidak subscribe ya tidak tayang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar petual anime dapat semangat untuk menayangkan video-video menarik tentang anime ke sekolah kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa! Terima kasih sudah menonton!